Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Sising Chi Season 5 Episode 17 ya guys Dan karena animasinya belum rilis Kita gas dulu spoilernya ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode 16 Wukong pun tiba-tiba saja datang Di tengah cendral selatan yang ngamuk Dan telah mengerahkan sisi gelapnya Untuk menghabisi Biksu Tong dan kawan-kawan Kedatangan Wukong itu jelas Membuat semuanya sangat terkejut Karena wujud Wukong yang mini Ini belum pernah diketahui oleh Biksu Tong Dan yang lain Mereka pun jadi bertanya-tanya Siapakah kera kecil itu Sedangkan Wucing yang belum pernah melihat monyet itu Pun juga merasa Kalau ia pernah melihatnya Kedatangan Wukong itu Membuat cendral selatan pun meringis Karena sebelumnya Baru saja mereka telah bertemu di surga Sun Wukong pun mengatakan Kalau ia juga merasa sebal Karena terus saja bertemu dengan orang yang tak ia suka Sun Wukong pun kini mulai mengingatkan Kepada cendral selatan Kalau ini bukan tempatnya Dan juga bukan gilirannya untuk pamer Sun Wukong pun menyuruh cendral surga selatan Untuk segera pergi Dan kalau tidak Maka Wukong akan segera menindak Cendral selatan pun tertawa dengan ancaman Wukong itu Ia pun tanpa basa basi Langsung menyerang Wukong dengan pedang bayangannya Seketika Wukong pun merasa ada orang pedang yang kuat Tapi ia pun juga tak gentar Karena ia juga punya tongkat sakti Rui andalannya Dan Maka Klang Mereka pun dengan sengit adu senjata Dan tongkat mas Rui Wukong pun tampaknya mampu menghancurkan pedang-pedang dari cendral selatan itu Wukong pun lanjut memutar-mutarkan tongkatnya Dan Dan Mada Wukong Wukong itu membuat cendral selatan menghantam dinding Wukong pun langsung berpose dengan tongkat saktinya Ia pun lalu menyapa guru dan saudara-saudaranya Jelas hal itu mengejutkan semuanya Apa benar Kalau kera kecil itu benar-benar Sun Wukong Wukong pun lanjut berkata Kalau tongkat Rui nya Tak akan pernah bisa bohong Ia pun juga menceritakan reinkarnasinya Sehingga berubah menjadi seperti ini Bisutong pun lalu balik bertanya Kenapa itu bisa terjadi Karena harusnya Sun Wukong kehilangan semua ingatannya Wukong pun membenarkan perkataan gurunya Akan tetapi itu hanya berlaku untuk manusia Sedangkan Wukong adalah sang keras tengah dewa Yang lahir dari batu guys Dan setelah berkata seperti itu Wukong pun segera melesat untuk menyelesaikan pertarungannya Dan kini juga terlihat Jendral selatan pun telah bangkit Dia pun sangat berhasrat untuk menghabisi Wukong Karena dia juga dendam kepada Wukong Yang pernah menghancurkan hartanya saat di surga Wukong pun juga dengan penuh semangat langsung memberikan serangan Jendral selatan pun juga segera membalas serangan itu Dan dewar Benturan antara serangan pun pecah Di sisi lain Semuanya pun tampak serius memperhatikan pertarungan Wukong Di situ Bisutong juga merasa Kalau itu memang benar-benar Wukong Shouyu pun sangat senang dengan kembalinya Wukong Sedangkan Bailang pun kini semakin bersemangat Dan mengajak semuanya untuk segera mengalahkan Jendral selatan Tapi ternyata saat ini Bisutong dan yang lain pun malah asik minum teh guys Hal itu memang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya Ketika Wukong sudah beraksi Maka mereka cukup santai-santai saja Dan kini mereka pun lalu memutuskan untuk segera memeriksa Patkai Di situ Patkai memberitahu gurunya Kalau saat ini ia telah terkena kutukan Di mana tanda kutukan itu berada di tangan Patkai Yang selama ini membuat Patkai sangat tersiksa Patkai pun lalu mengatakan kepada gurunya Kalau tanda itu membuatnya mengalami banyak sekali mimpi buruk Dan Patkai kembali ke sini adalah untuk menebus semua kesalahannya Dan tiba-tiba saja Patkai pun tak sadarkan diri Hal itu membuat Bailang pun sangat panik dan khawatir dengan Patkai Bailang pun menangis dengan sangat histeris Karena ia tak mau Patkai mati setrakis ini Sementara itu Biksu Tong pun kini malah menarik baju Patkai Dan Plak, 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 plak Tak disangka Biksu Tong malah dengan brutalnya Menampar bibi Patkai dengan membabi buta Jelas hal itu membuat Bailang dan Sioyu sangat kaget Dengan yang dilakukan gurunya itu Tapi menurut Biksu Tong Dengan hukuman tamparan Maka dia akan pulih kembali setelah diajar Walah kok bisa ya Dan di situ Biksu Tong pun lanjut mengancam Patkai Kalau ia tak akan pernah memaafkan Patkai Dan benar saja Tiba-tiba saja Patkai pun sudah sadar dan langsung memegangi kaki Biksu Tong Dan bersama dengan itu Kini juga terlihat Wukong pun terlempar dan menghantam bangunan di situ Akibat serangan dari Jenderal Selatan Biksu Tong pun jadi bertanya Apakah Wukong kali ini butuh bantuan Wukong pun segera bangkit dan tekan pedenya Yang mengatakan Kalau dia tak perlu bantuan dan hanya sedikit jeroboh Akan tetapi Jenderal Selatan yang brutal pun Kini langsung melancarkan serangan lanjutan Ia pun segera mengerahkan pedang nantiannya Dengan tenaga yang lebih kuat lagi untuk membunuh Wukong Melihat dali itu Wukong pun tak tinggal diam Ia pun segera mengerahkan kekuatan pasirnya Untuk menghadang tebasan itu Kekuatan pusaran pasir yang besar dari Wukong Kini beradu dengan kekuatan gelap pedang nantian Wukong pun tak menyerah Dan ia pun segera merubah wujud menjadi Kesatria Pasir Raksasa Dan mengempaskan Jenderal Selatan Jelas hal itu membuat Jenderal Selatan tak terima Ia pun lanjut mengeluarkan tebasan pedangnya lebih kuat lagi Dan mawet Seketika tebasan itu menghancurkan tubuh Pasir Wucing Dan kini giliran Wukong yang beraksi lagi Wukong pun mengangkat batu besar disitu dan langsung melemparkannya ke Jenderal Selatan Tapi Jenderal Selatan dengan mudahnya segera menebas batu itu Dan madaweng Kini mereka pun beradu senjata dan saling menekan Dan disitu Jenderal Selatan pun meringis dan berkata Kalau tampaknya tongkat emas sakti Wukong sangat bagus Dan jika ia membunuh Wukong Maka tongkat sakti itu akan menjadi miliknya Dan mawet Jenderal Selatan pun langsung mengeluarkan tebasan yang lebih ganas Wukong pun jadi terkejut Dan tak mau main-main lagi Jenderal Selatan pun lanjut mengeluarkan jurus yang lebih ganas lagi Yaitu Golok Keputus Asaan Raja Surga Selatan Dan hiya Dan brutalnya Jenderal Selatan pun bertubi-tubi memberikan tebasan kepada Wukong Wukong pun dengan sekuat tenaga berusaha menangkis semua serangan itu Wukong pun menilai kalau tebasan-tebasan dari Jenderal Selatan memang sangat mengerikan Dan celang Kini mereka pun saling bertabrakan Jenderal Selatan pun sekali lagi berkata Kalau ingin memiliki tongkat Wukong Wukong yang kesal pun langsung menendang tubuh Jenderal Selatan Dan sesuai permintaan dari Jenderal Selatan Wukong pun lanjut memberikan tongkatnya Yaitu dengan memanjangkan tongkatnya dan makdung Pukulan Wukong pun memukul perut Jenderal Selatan dan terus menekannya Tapi tiba-tiba saja Jenderal Selatan pun mampu menahannya dan doang Jenderal Selatan pun lanjut mementalkan Wukong Jenderal Selatan pun lanjut menyerang balik Wukong dengan tebasan yang bertubi-tubi Membuat Wukong pun kini kewalahan Hingga akhirnya Wukong pun terkena dan terlempar sangat jauh Jelas hal itu membuat semuanya sangat terkejut dan panik Dan kini Jenderal Selatan pun mulai menolah kepada Biksu Tong dan yang lain Dan tampaknya saat ini Jenderal Selatan sudah tak akan memberi ampun lagi Ia pun ingin berniat untuk segera membunuh semuanya Jenderal Selatan yang sudah benar-benar murka Kini tak lagi ingin menangkap Xiaoyu hidup-hidup Akan tetapi ia berniat akan membantai semuanya Termasuk Xiaoyu Sang Api Abadi Jenderal Selatan pun lanjut mengerahkan kekuatannya yang tidak main-main lagi Ia pun langsung menebaskan pedangnya dari kedua tangannya dengan kekuatan yang lebih dasyat Seketika kini muncul tebasan yang super besar Yang akan menebas semuanya yang ada di situ Dan sampai disini dulu spoiler episode 17 ya guys Oke teman-teman terima kasih sudah nyemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh